Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Markus, pasal 5. Babi-babi itu mati, tetapi seorang manusia hidup. Mereka tiba di seberang danau di daerah orang gerasa. Ketika Yesus baru saja turun dari perahu, seorang laki-laki yang dirasuk setan berlari-lari dari pekuburan. Di sanalah orang itu tinggal. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga apabila tangannya diborgol dan kakinya dibelenggu, sebagaimana sering dilakukan terhadap dia, ia memutuskan borgol pada pergelangan tangannya dan menghancurkan belenggu pada kakinya, lalu pergi. Tidak seorang pun cukup kuat menahan dia. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil menjerit-jerit dan melukai dirinya dengan batu yang tajam. Ketika orang itu melihat Yesus dari jauh, ia mendapatkannya, lalu menjatuhkan diri di hadapannya. Kemudian Yesus berkata kepada setan yang merasuk orang itu, Keluarlah engkau, hai roh jahat. Dengan jeritan yang menyeramkan, setan itu berteriak, Apakah yang akan kau lakukan terhadap aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, janganlah menyiksa aku. Siapa namamu? Tanya Yesus. Setan itu menjawab, Namaku Legion, karena jumlah kami banyak di dalam orang ini. Lalu, setan-setan itu berkali-kali memohon agar Yesus tidak mengusir mereka dari daerah itu. Kebetulan, ada sejumlah babi yang sedang berkeliaran mencari makan di bukit di tepi danau itu. Izinkan kami masuk ke dalam kawanan babi itu, kata setan-setan itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka, lalu mereka keluar dari orang itu, serta masuk ke dalam kawanan babi itu. Babi yang jumlahnya kira-kira dua ribu itu terjun dari tepi jurang yang curam ke dalam danau, lalu mati tenggelam. Penjaga-penjaga babi itu lari ke kota-kota dan desa-desa di sekitarnya dan menceritakan peristiwa itu. Setiap orang bergegas ke tempat itu ingin menyaksikan sendiri. Segera banyak orang berkerumun di tempat Yesus berada. Tetapi, ketika mereka melihat orang yang tadinya kerasukan setan itu duduk di situ, berpakaian serta waras pikirannya, mereka takut. Orang yang menyaksikan apa yang telah terjadi ramai menceritakan kejadian itu kepada semua orang. Lalu orang banyak itu mendesak Yesus agar pergi meninggalkan daerah mereka. Sebab itu, ia naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya dirasuk setan itu memohon kepada Yesus agar ia diizinkan ikut. Tetapi Yesus tidak mengizinkannya. Pulanglah kepada handai taulanmu, kata Yesus. Ceritakanlah kepada mereka segala keajaiban yang telah dilakukan Allah bagimu dan tentang kemurahannya kepadamu. Lalu orang itu pergi menuju dekapolis dan kepada setiap orang diceritakannya keajaiban yang telah dilakukan Yesus baginya. Dan mereka heran mendengar ceritanya. Mujizat-mujizat penyembuhan Yesus menyeberangi danau itu dengan perahu dan setibanya diseberang ia dikerumuni orang banyak di tepi danau. Pemimpin rumah ibadat setempat yang bernama Yairus datang bersujud di hadapannya memohon agar dia menyembuhkan putrinya. Ia hampir mati. Katanya dengan putus asa. Marilah, ikut dan letakkanlah tangan Tuhan ke atasnya. Sembuhkanlah dia. Yesus pergi dengan dia dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti mereka. Di tengah-tengah orang banyak itu ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita penyakit pendarahan. Sudah bertahun-tahun ia berobat kepada banyak tabib. Ia telah menjadi melarat karena terus-menerus membayar mereka. Tetapi bukannya sembuh. Malahan semakin parah. Ia telah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Karena itu ia menyelinap di antara orang banyak dan mendekati Yesus dari belakang lalu menjamah jubahnya. Wanita itu berpikir dalam hatinya. Kalau aku dapat menjamah pakaiannya saja aku akan sembuh. Betul saja segera setelah ia menjamah Yesus pendarahannya berhenti. Maka tahulah ia bahwa ia telah sembuh. Seketika itu juga Yesus merasa bahwa ada kuasa kesembuhan yang keluar dari dirinya. Ia menoleh dan bertanya Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya berkata kepadanya Di tengah-tengah orang banyak yang berdesak-desakan seperti ini masa guru bertanya begitu. Tetapi ia memandang sekelilingnya mencari orang yang telah menjamah dia. Ketika wanita itu mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya ia gemetar ketakutan. Ia sujud di hadapan Yesus serta mengakui apa yang telah dilakukannya. Yesus berkata kepada wanita itu Anakku Imanmu telah menyembuhkan engkau Pergilah dengan sejahtera karena engkau sudah sembuh dari penyakitmu. Sedang ia berbicara kepada wanita itu pesuruh-pesuruh dari rumah Yairus datang mengabarkan bahwa anak perempuan Yairus sudah mati dan karena itu Yesus tidak perlu datang. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus Jangan takut percayalah kepadaku. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu berhenti dan tidak seorang pun diizinkan ikut ke rumah Yairus kecuali Petrus Jakobus dan Yohanes. Setibanya di rumah Yairus Yesus melihat bahwa segala sesuatunya dalam keadaan kacau balau dengan ratap tangis yang tidak terkendalikan. Ia masuk dan bertanya kepada orang-orang yang ada di situ mengapa menangis dan meratap seperti ini? Anak itu tidak mati ia hanya tertidur. Mereka menertawakan dia tetapi ia menyuruh mereka semua keluar. Ayah ibu anak perempuan itu serta ketiga orang muridnya dibawanya masuk ke kamar tempat anak itu terbaring. Sambil memegang tangan anak itu ia berkata bangunlah nak. Anak itu berumur 12 tahun lalu anak itu bangkit dan berjalan. orang tuanya terheran heran melihatnya. Yesus berpesan dengan sangat agar mereka jangan menceritakan apa yang telah terjadi dan menyuruh mereka memberi anak itu makan. Terima kasih. Terima kasih.